Pemisah KRI Riga menemukan objek mencurigakan di kedalaman 32 meter di dasar Laut Utara, Karawang, Jawa Barat. Objek tersebut memiliki panjang 22 meter, namun masih belum diketahui pasti apakah objek tersebut merupakan bangkai pesawat Lion Air ataukah benda lain. Saat ini, tim survei TNI Angkatan Laut dan juga tim penyelam dari Dinas Penyelaman Bawah Air TNI Angkatan Laut tengah melakukan penyisiran di sekitar objek tersebut. Sebuah alat canggih bernama side scan sonar pun diturunkan untuk memotret objek tersebut. Sonar akan mengeluarkan data berupa foto hitam putih yang akan diteliti kembali oleh tim survei. Setelah itu, penyelam TNI Angkatan Laut akan diturunkan untuk memastikan kembali objek yang dimaksud. KRI Riga di bawah jajaran pusi terus TNI Angkatan Laut telah melaksanakan investigasi di perairan utara Karawang selama hampir satu setengah hari. Kita bekerja kari Riga 24 jam, tidak berhenti terus-menerus mengindetasi objek dan juga dibantu oleh put soning yang memang punya kemampuan yang sama. Dari indikasi yang ada, kita meng-cover daerah seluas 9 km persegi atau sekitar 5,1 nautical mile dari posisi lost contact. Memang ada beberapa objek kecil-kecil serpian, namun tadi malam, Alhamdulillah kita menemukan objek yang cukup besar. Kita berdoa saja, mudah-mudahan hari ini pusi terus, hari Riga akan menurunkan side scan sonar untuk memastikan pencitraan objek itu seperti apa. Mudah-mudahan doanya kita semua, kita bisa menemukan. Deteksi itu objeknya berapa besar, berapa panjang? Indikasinya cukup panjang, lebih dari sekitar 20-an meter. Berarti kalau untuk prosesnya tip penyelam akan turun, sonar juga akan diturunkan, apa saja prosesnya untuk melakukan pengecekan di bawah? Side scan sonar pusi terus akan diturunkan lebih dahulu untuk memastikan posisi dan objek-objek yang ada di situ, nanti kemudian baru penyelam tanya yang kata-kata akan turun. Pemirsa selain KRI Riga, ada juga KRI Banda Aceh yang ikut melakukan pencarian di sekitar lokasi, ditemukannya objek di bawah laut yang baru saja ditemukan. Ini adalah kondisi real time pemirsa, gambar langsung bagaimana proses pencarian di KRI Banda Aceh. Di lokasi ini, sebelumnya sudah ditemukan sebuah objek yang memiliki panjang sekitar 22 meter, namun masih belum diketahui secara pasti apakah ini merupakan bangkai dari pesawat Lion Air ataukah benda lainnya. Dan nantinya di lokasi ini akan dilakukan penyelaman oleh tim dari Angkatan Laut untuk memastikan apakah objek ini benar merupakan bagian dari pesawat Lion Air JT610 ataupun bukan. Sebelum dilakukan penyelaman, tim ini juga sudah menurunkan atau menggunakan sebuah alat canggih yang bernama side scan sonar untuk memotret objek ataupun benda tersebut. Nantinya sonarin akan mengeluarkan sebuah data yang berupa foto hitam putih yang akan diteliti kembali oleh tim survei. Selain dari TNI, pemirsa di lokasi ini pun sejumlah tim pencari gabungan, baik itu dari Basarnas dan juga nelayan ikut melakukan pencarian terkait dari lokasi jatuhnya pesawat Lion Air JT610. Kita lihat di kanan gambar Anda, ini akan gambar langsung kondisi di KRI Banda Aceh. Tim tampaknya sudah mulai bersiap, tim penyelam dari TNI Angkatan Laut kita lihat bersama. Kita akan melakukan pemantauan di lokasi yang sudah ditemukan sebuah benda objek. Sudah ada pula tim dari Kopaska Angkatan Laut yang berada di KRI Banda Aceh ini. Yang memang sudah di, kita akan masih menunggu hasil dari alat yang bernama side scan sonar. Jika memang nantinya sudah dipastikan bahwa objek ini adalah benda yang merupakan bagian dari pesawat Lion Air. Maka nanti tim dari penyelam ini akan segera turun ke bawah untuk mengecek secara langsung, melihat langsung ke lokasi ataupun benda yang sudah ditemukan tersebut. Sementara di seberah kiri layar kacau Anda adalah gambar dari situasi terkini dari KRI Regal. Anda juga tadi sempat bisa melihat bagaimana kondisi benda mencurigakan. Ini adalah alat side sonar scan. Masuk kami side scan sonar yang sudah diterjunkan dari KRI Regal untuk juga melihat atau memotret objek yang sudah ditemukan tersebut. Sementara alat diturunkan di KRI Regal, di KRI Banda Aceh, tim dari penyelam angkatan laut sudah siap untuk menuju ke lokasi ditemukannya benda tersebut. Kedua tim ini, pemirsa saling membahu-membahu bagaimana bekerjasama untuk mencari benda-benda lainnya di sekitar lokasi ini. Berharap pula sambil menemukan di mana sebenarnya badan pesawat Lion Air dari JT610 ini. Karena hingga saat ini pun keberadaan dari pesawat Lion Air JT610 masih belum diketahui secara pasti. Walaupun titik ataupun radius diperkirakan jatuhnya TNI, jatuhnya pesawat Lion Air JT610 ini sudah diketahui. Terima kasih telah menonton!